Selepas Taisei Marukawa meninggalkan Persebaya dan bergabung ke PSI Semarang, Persebaya mendapatkan penggantinya yakni Shoyamamoto. Mereka adalah sama-sama pemain berdarah jepang. Sekarang mari kita bandingkan. Bersama PSI Semarang, Taisei Marukawa bisa dibilang kehilangan performa terbaiknya. Banyak yang berkata bahwa Taisei mendapatkan karma karena lebih memilih uang. 25 penampilan sudah Taisei catatkan bersama PSI Semarang. Dari 25 penampilan, Taisei hanya berhasil mencetak 6 gol dan 8 asis. Tentu angka itu sangat jauh saat ia berseragam Persebaya. Sedangkan Shoyamamoto bersama Persebaya telah mencatatkan 24 penampilan dengan torehan 8 gol dan 6 asis. Sebenarnya angka gol dan asis mereka sama. Tapi jika melihat kontribusinya, Shoyamamoto lebih baik dari Taisei Marukawa.